Gunung Merapi kembali erupsi muntahkan awan panas guguran, Sabtu lagi jam 12.12 menit whip ke arah Kali Bebeng atau Kerasa. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan erupsi masih berlangsung hingga jam 12.31 menit whip, jarak 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng dan Kerasa. Saat ini erupsi masih berlangsung. Sebut BPPTKG dalam pesan tertulis. Dalam rekaman visual BPPTKG, gunung teramati dengan jelas hingga kabut 02. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 50 hingga 100 meter di atas puncak kawah. Di samping itu juga teramati 1 kali guyuran lava dengan jarak luncur 1.500 meter ke barat dan suara guguran 2 kali dengan intensitas sedang dari pos babadan. Lebih lanjut, BPPTKG menyebut bahwa potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, sungai Bedok, Kerasat, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor Tenggara meliputi sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan sungai Jendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Guna mengantisipasi potensi bahaya erupsi gunung Merapi, maka masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat diminta agar selalu mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi gunung Merapi serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar gunung Merapi. BBPT Tenggara juga menyebut apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Saat ini, status gunung Merapi masih dalam level ketiga atau siaga sejak November 2020. Sementara itu, berdasarkan laporan dari pos pengamatan gunung Merapi di Babadan, awan panas guguran itu juga memicu abu vulkanik yang mengarah ke barat laut utara. Petugas pos Babadan, Yulianto dalam sambungan telepon mengatakan pos Babadan mulai terdampak abu vulkanik cukup tebal.